selamat menikmati komponen-komponen dan fungsi-fungsi yang ada dalam perangkat mesin giling gedelek ini ya Sobat David Oke simak videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Oke sobatku semuanya pertama ini kita bahas dieselnya ya dieselnya ukurannya 5,5 pk merknya Gambino oke diesel ini harganya merakyat Sobat Kreatif kurang lebih sekitar 1 jutaan 1 jutaan bisa kurang ini ya ini sudah mampu untuk menggerakkan mesin giling kedelai dengan batu gilingan 8 ini ya Sobat Kreatif ya ini mengenai dudukan dieselnya seperti ini ya Sobat Kreatif disini lubang panjang ini tujuannya untuk menggeser diesel arah ke sana dan ke sana kalau yang lubang panjang yang ini untuk menggeser arah diesel maju mundurnya nah lubang yang panjang ini tujuannya untuk menyetel kendor atau rapatnya vanbel atau klinden kalau disini namanya ya kalau ini ditarik kesini maka klinden atau vanbelnya ini akan rapat atau kencang ya Sobat Kreatif nah ini kalau nanti klindennya kendor biar hemat klinden atau vanbelnya biar hemat maka ini tinggal ditarik kesini biar rapat atau kencang ya demikian pembahasan mengenai diesel dan penyetelannya oke kita bergerak ke dudukannya ya Sobat Kreatif ini mengenai dudukan laker duduk atau pilonya dudukan laker duduk ini disini ada baut lubang panjang bautnya yang ada lubang panjangnya ini ada dua ya sini dan sini ya ini tujuannya untuk menyetel dari maju mundurnya dudukan pilo ini ya Sobat Kreatif nah kenapa kok harus disetel maju mundur harus bisa disetel karena batu gilingan ini lama-lama akan habis ya Sobat Kreatif dipakai terus lama-lama akan habis maka harus dimajukan nah untuk memajukannya kita kendorkan baut yang dua ini dulu ini dan ini kita kendorkan sedikit saja lalu kita putar baut yang ini nah kalau ini di arah searah jarum jam makanya akan bergerak maju maka batu gilingan pun otomatis akan ikut maju kalau begitu demikian sebaliknya kalau ini di putar berlawanan jarum jam maka akan bergerak mundur ya begitu Sobat Kreatif harus bisa disetel maju mundur supaya kalau batu gilingannya ini habis lama-lama-lama-an habis maka ini dimajukan gitu ya Sobat Kreatif ya mengenai ukuran pilonya ini Sobat Kreatif 205 ini cocok dengan as ini berdiameter 1 dimm kenapa kok asnya saya memilih yang ada full drape nya tujuan saya ini ya Sobat Kreatif BCR bisa memasangkan mur disini mur disini kan juga menggunakan mur disini juga menggunakan mur ya jadi enak Sobat Kreatif kalau sudah ada drape nya pada asnya kita tidak perlu membuat drape lagi mur disini ya mur ini yang disini kita kancing dengan las sedikit saja biar dia tidak lepas karena kalau dia berputar ke sini mur ini akan pendor ya kalau mur yang sebelah sini dia akan rapat nah yang ini tidak perlu di kancing dengan las karena kalau posisi berputar dia akan rapat dengan sendirinya begitu juga kalau nanti kita akan melepasnya ini kita kendorkan dulu maka dia akan kesini lalu pulinya ini kita pukul kesana dan kita bisa mengerinda kancing las-lasan yang ada disini nah kalau sudah digirinda nah kalau sudah digirinda nanti kan mudah kita lepas baru bisa melepas mur nya ini kemudian pulinya pun bisa dilepas begitu ya Sobat Kreatif ya merakit mesin seperti ini kita tidak boleh asal merakit kita pun harus memikirkan kalau mesin ini rusak atau terjadi kendala atau mengganti as atau laker kita bisa dengan mudah untuk melepaskan komponen-komponen yang ada disini tidak begitu kalau mengenai batu gilingannya ini melepasnya pun juga mudah ini murnya tinggal kita kendorkan lalu kita lepas batu gilingan ini harus tepat di titik center ya Sobat Kreatif tidak boleh mounting ya ini batu gilingan ini harus tepat di titik center batu gilingan meskipun baru itu pasti uling sedikit ya Sobat Kreatif jadi kita perlu menggerindanya mencari presnya presisinya yang muncul sebelah mana lalu kita gerinda mengenai mengenai cara ngepres permukaan batu ini nanti berikutnya akan saya videokan oke kita cek dulu kita bunyikan dieselnya mengenai titik center ke batu gilingannya oke ya Sobat Kreatif gerakan batu gilingannya aman ya tidak mounting tidak oling dia tepat berada di titik center nya iya fun bell nya pun juga kelihatannya ringan tidak terlalu terlalu berat atau terlalu kencang dia kalau terlalu kencang maka panas ya efeknya fun bell tersebut ya batu gilingannya sudah presisi sudah rapat kita matikan dulu mesinnya sepat kreatif kita beralih ke bagian batu yang diam bagian batu yang diam ini mau pemasangannya ada disini ya sobat kreatif begini nanti akan dipasangnya begini ya ini cara kita membuatnya kita kasih empat baut empat bautnya ini harus besar ya sepat kreatif agar dia kuat ini baut ini ukurannya berdiameter 13 13 mm ya sepat kreatif sudah sangat kuat ada empat buah nah disini pun juga kita kasih baut ukuran 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 8 mm diameternya ini empat baut empat baut ini tujuannya untuk me mengapit apa ya menghimpit batu ini ya batu ini biar dia kuat ya ini model seperti ini bikinan saya sendiri ya sepat kreatif tidak seperti yang mesin giling gedele pabrian itu ya saya bikin seperti ini ya disini bautnya tembus sini ada empat baut sini ada pupa pipa ini nantinya akan masuk ke tutup ini ya guys ya sahabat kreatif tutup ini kan ada lubangnya nanti dia akan masuk ke situ akhirnya masuk ke pipa ya tutupnya seperti ini ini juga bikinan saya sendiri seperti ini disini ada saya kasih pipa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati